Bila bengkaknya dientong-entong atau di paha, ini adalah masalah metabolisme terkait kebuntingannya yang 6 bulan, yang pertama, yang kedua pasca infeksi PMK. Bila bengkaknya ini terjadi di lutut ataupun persendian, maka ini adalah dampak yang memang sering muncul pada sapi yang terkena PMK. Dok mau tanya, kalau sapi saya itu luka cuma hidungnya yang sebelah, yang kena tali keluh, tapi makanya tetap lahap banget. Apakah itu gejala PMK? Pak dokter, siap. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini spesial ada 7 pertanyaan random dari PMK maupun dari masalah-masalah yang lain. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memberikan obat cacing pada pedet. Yang kedua adalah pasca kena PMK, bengkak dan tiba-tiba ambruk, kenapa dan solusinya bagaimana? Siap. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari PMK, Pak dokter? Sapi saya hidungnya luka, apakah itu PMK? Oke. Yang keempat, sudah bunting 9 bulan 4 hari, tetapi susu belum turun. Mohon solusinya. Yang kelima, bagaimana cara mengobati kuku kaki yang terluka mengelupas. Akan kita bahas. Yang keenam adalah, pedet umur 3 minggu, induknya dibulikan obat cacing, pedetnya nggak mau nyusu. Kenapa dan bagaimana solusinya? Sedangkan yang ketujuh adalah, dok, sapi saya terkena mas titis? Efeknya seperti apa? Cara mengobatannya bagaimana? Berapa lama? Dan apakah bisa sembuh total? Jadi itu tujuh pertanyaan yang hari ini akan kita bahas, satu per satu. Jangan lupa tonton sampai habis, biar tidak bertanya di kolom komentar dengan pertanyaan yang sama. Stay tuned, maturnuhun. Siap, Laskar Ngarit? Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Yanti Reni. Dok, obat cacing itu kan keras ya dok. Kalau misalkan ditumbuk kasar, lalu dibungkus kulit pisang, atau dimasukin ke makanan misalkan roti, untuk mengakali supaya dikunyah dan tertelan, boleh tidak dok? Pemberian untuk pedet maksudnya. Siap, Laskar Ngarit salah satu opsi pemberian obat cacing, bila jenengan terlalu sulit memberikannya secara utuh adalah, boleh menumbuknya, lalu memasukkannya ke dalam roti, memasukkannya ke dalam pisang, memasukkannya ke dalam kulit-kulit pisang, memasukkannya ke dalam janten atau kelobot jagung, ataupun daun pisang, ataupun rumput yang diuwel-uwel dan diikat ya, di gini kan, itu boleh Laskar Ngarit. Jadi, di video saya sebelum ini sudah kita bahas, ada klip di situ cara memberikan obat cacing dengan pisang. Jadi, obat cacingnya bisa dipatahkan jadi dua, lalu dimasukkan ke dalam pisang, dicekokni langsung ke pedet atau ke sapinya lah sekarang. Jadi, pertanyaan dari Yanti Reni, itu obat cacing boleh dihancurkan, yang penting masuk secara utuh sesuai dosis yang kita target, dan ditelan oleh si pedet, Pas Kar Ngarit. Oke. Lalu, pertanyaan yang kedua dari Didik Setiawan. Siap. Assalamualaikum Pak Dokter, Waalaikumsalam, dari Kasembon Malang. Salam beras-beras dok, Sapi saya sudah 45 hari sembuh dari mulut dan kuku. Makan normal bunting 6 bulan, tiba-tiba kakinya bengkak semua. Saya cari kalau ada luka atau apa, ternyata tidak ada apa-apa. Dan setelah 5 hari, tidak mau berdiri. Minta pendapatnya terima kasih dok. Wassalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Siap. Mas Didik Setiawan, Posisi bengkaknya ada di mana? Nah, ini harus tahu dulu, Laskar Ngarit. Kalau posisi bengkaknya itu ada di lengan dan paha, maka ini adalah, ada masalah metabolisme yang menyebabkan cairan ini masuk ke situ. Kalau kita pegang, biasanya kerpes-kerpes. Ya, ini pertanda metabolismenya sapinya jenengan terganggu. Dan ketika bunting 6 bulan on the way 7 bulan, pasti sapinya ambruk. Laskar Ngarit. Ini yang pertama. Yang kedua, bila bengkaknya ini terjadi di persendian, maka ini yang namanya joint arthritis atau abscess. Beda ya? Joint arthritis itu adalah peradangan, luka, dan infeksi. Bahkan belum infeksi pada persendian. Ya. Tetapi abscess itu biasanya disebabkan oleh masuknya bakteri di radang persendian tersebut. tapi tidak selalu abscess, tidak selalu terjadi di sendinya. Tidak selalu terjadi di persendian. Bisa terjadi di mana saja. Selama di situ ada luka, ada eksudat, dan ada bakteri. Laskar Ngarit. Nah, punya Mas Didik Setiawan ini tidak ada luka, bengkak, tetapi ambruk. Nah, ini masalahnya Mas Didik tidak menjelaskan. Bengkaknya di paha atau entong-entong, atau bengkaknya di persendian. Bila bengkaknya di entong-entong atau di paha, ini adalah masalah metabolisme. Terkait kebuntingannya yang 6 bulan, yang pertama. Yang kedua, pasca infeksi PMK. Bila bengkaknya ini terjadi di lutut ataupun persendian, maka ini adalah dampak yang memang sering muncul pada sapi yang terkena PMK. Dikarenakan, sapi ini ketika mengkompensasi rasa sakit pada saat PMK, maupun pasca PMK, dia akan menggunakan lutut, sikut lutut apa ya bahasanya, persendian untuk menumpu. Dan tumpuan yang berulang-ulang ini menyebabkan benturan di dalam, di persendian, sehingga menyebabkan perlukaan atau pecahnya pertahanan di situ, sehingga radang. Jadi, itu harus jenengan pastikan. Saran saya, konsultasikan dengan dokter untuk bisa langsung memeriksa kondisi sapi yang jenengan, apakah memang masalah metabolisme, karena kebuntingan, atau memang masalah traumatik, sehingga menyebabkan pembengkakan dan abses di persendian. persendian. Siap, laskan ngarit. Karena, benturan pada lutut dan persendian sapi, ya, itu sangat fatal, terutama bila kandangnya keras dan licin. Nah, ini penting banget, laskan ngarit. Oke, kita lanjutkan. pertanyaan yang ketiga dari Dedy Rohmat. Dok mau tanya, kalau sapi saya itu luka cuma hidungnya, yang sebelah, yang kena tali keluh, tapi makanya tetap lahap banget. Apakah itu gejala PMK? Pak dokter, siap. Gejala PMK meliputi luka di hidung, luka di lidah, luka di gusi, luka di kuku, nafas ngos-ngosan, kadang mau makan, kadang tidak, keluar ilur atau liur, berlebihan dan berbusa, demam yang sangat tinggi, serta kalau betina, ada yang muncul gejala luka atau lesi di ambing atau puting. Kalau sekarang ngarit. Itu adalah gejala dari PMK. Kalau sapinya Mas Dedy Rohmat hanya ada satu luka di dekat atau di lokasi tali keluhan, itu bukan PMK. Itu abrasif. Biasanya karena tergesek. Kalau sekarang ngarit. Jadi aman. Tapi kalau ingin lebih aman lagi, sudah panggil mantri, panggil dokter, konsultasikan, suruh atau diminta ngecek langsung kondisinya. Oke. Kita lanjutkan. Dari Read One. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Mau nanya, dok, sapi saya bunting 9 bulan 4 hari. Ambing susunya kok nggak turun, dok? Mohon solusinya. Solusinya adalah hajar pakan. Hajar nutrisi. Berikan konsentrat sapi perah secara bertahap biar tidak kembung. Yang keempat, berikan multivitamin mineral khusus untuk sapi menyusui. Biasanya memang turunnya ini ya, turunnya kelenjar susu ini atau produksi susu ini memang masing-masing sapi berbeda. Ada yang 2x24 jam sebelum melahirkan. Itu terkait hormon oksitosin. Ada yang 7 bulan baru apa sudah turun. Ada yang 4 bulan sudah mulai terisi. Jadi, perbaiki nutrisi saja solusinya itu. Dan berikan air gula biar tidak ambruk. Sekarang harit. Oke. Lalu pertanyaan yang kelima dari Dendi Agung Prayogo. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sapi saya kulit kakinya ngelupas, dok. Sama kuku belakangnya bernanah. Apa obatnya, dok? Mohon dijawab. Terima kasih. Kuku. Banyak dibahas ini Mas Dendi Agung Prayogo. Dengan silakan buka channel saya ini. Buka playlist Wabah PMK. Di situ ada 20 lebih video yang membahas tentang pengobatan. Tapi kalau dengan tanya di sini bisa kita kasih pengantar. Formalin boleh diberikan. Meskipun ada yang pendapat yang menyatakan jangan menggunakan formalin. 1% konsentrasinya. Bisa menggunakan tembaga sulfat. Ini yang banyak disarankan. Menggunakan tembaga sulfat. Belinya di mana, Pak Dokter? Belinya online atau di toko bahan kimia. Ada juga yang menyarankan menggunakan asam borat. Belinya di mana, Pak Dokter? Belinya di toko bahan kimia. Ada yang menyarankan menggunakan sintrum atau asam citrat. Belinya di mana toko kue atau toko kelontong. Ada juga yang mengatakan gunakan daun sirih ditumbuk lalu di deploknya ke situ. Ada yang menyarankan menggunakan gusanex spray limoxin spray dan masih banyak yang lainnya. Jadi jenengan buka saja channel saya ini. Cari playlist wabah PMK dari pertama kali meledak di Jawa Timur sampai hari ini banyak sekali sudah kita bahas pengobatan tentang PMK. Laskar Ngarit. Siap! Pertanyaan yang ke-6 dari Rocky Dilan. Dok, mohon maaf pedet saya umur 3 minggu. Induknya saya kasih obat cacing. Pedetnya kok malah nggak mau nyusu? Nah, biasanya tidak berdampak Laskar Ngarit. Induk yang dikasih obat cacing, pedetnya masih tetap mau menyusu. Pertanyaannya ada dua. Apakah memang pedetnya nggak mau nyusu karena rasanya berubah karena ada efek samping dari pembelian obat cacing atau memang pedetnya sakit kalau sekarang Ngarit? Jadi, saran konkret karena jarang banget yang muncul. Yang ada adalah biasanya Induk diberikan obat cacing, pedetnya tetap mau nyusu dan pedetnya efeknya diare. Bahkan pedetnya efeknya cacingnya keluar. itu. Maka konkret biar saya tidak salah diagnosa, saran saya, dengan minta kunjungan dokter atau mantri, dengan pastikan mastitis atau tidak. Yang kedua, pedetnya sakit atau tidak. Karena takutnya momentumnya pas bareng, ini habis dikasih obat cacing, pedetnya pas sakit. Nah, kan nanti bisa yang jadi kurang tepat atau menyalahkan dari pemberian obat cacingnya tersebut. Oke. Yang ketujuh, pertanyaan yang terakhir, Eli Arledo. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Salam beras-beras. Siap. Sapi saya terkena mastitis pasca PMK. Kapan hari kalau istilah Jawa jebrot di pangkal puting? Yang saya tanyakan, efeknya dari mastitis itu apa? Yang kedua, apakah bisa sembuh total mastitisnya? Yang ketiga, butuh berapa lama? Oke, saya jawab satu-satu. Efek dari mastitis, yang pertama adalah susu berbakteri dan rusak. Tentu tidak bisa dikonsumsi oleh anak. Efek lainnya adalah kerusakan jaringan. Bisa kerusakan yang sifatnya hanya sedikit, bisa meluas, bisa melebar keempat ambing, atau keempat kelenjar, bisa sampai busuk semuanya. Efek yang terakhir adalah sepsis. Kalau sudah sepsis, adalah semua bagian dari susu ini rusak, terinfeksi, dipegang dingin, warnanya biru, dipegang sudah kerpes-kerpes ya, emfisema, terbentuk gas, dan ini bisa menyebabkan kematian pada sapi. Lalu, efek yang terakhir adalah kematian yang disebabkan oleh infeksi yang sudah menjalar ke seluruh tubuh si induk. Apakah bisa sembuh total mastitisnya? Pergantung seberapa cepat penanganan, seberapa tepat penanganan, dan seberapa parah kondisi dari mastitisnya tersebut. Jadi, tidak bisa disimulkan, bisa sembuh total atau tidak. Jadi, bisa sembuh total bila cepat, tepat, dan tidak parah awal pengobatannya. Mas, sekarang, siap. Dan yang terakhir adalah butuh berapa lama. Ini juga sama, tergantung awal dengan ngobatinya, statnya, dokternya titis atau tidak, obatnya tepat atau tidak. Mas, sekarang, tapi prinsipnya, bila tidak parah, bisa sembuh total. Apakah tidak bisa kambuh? Masih bisa kambuh. Jadi, mastitis itu unik. Mulai dari yang bisa sembuh total dengan cepat, sembuh tapi lama, sembuh tapi kambuh, mati. Itu efek dari mastitis, Laskar Nganit. Oke, siap Laskar Nganit? Itu dari 7 pertanyaan yang hari ini kita bahas satu per satu. Semoga memberikan tambahan informasi, edukasi, dan lemah teles, Gusti Rasingbales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Nganit Bios-Bios. Tetap semangat. Terima kasih.